Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan semangat Pada video kali ini, Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menggambar es krim menggunakan aplikasi Pine 3D Siapa yang suka makan es krim? Bapak sih suka banget Oke, lanjut Mari kita mulai gambarnya Kita pertama-tama Kita dulu aplikasi Pine 3D Oh iya, jangan lupa Kalian wajib mengikuti gambar Bapak Walaupun tidak wajib menggunakan aplikasi Pine 3D Kalian boleh menggambarnya menggunakan aplikasi lain Ataupun menggunakan kertas Mau gambarnya di kertas boleh ya Tidak wajib menggunakan Pine 3D ya Di Pine 3D ini Bapak hanya memberikan contoh gambarnya saja Oke, pertama-tama kita ubah dulu ukuran kanvasnya supaya lebih lebar ya Seperti biasa Karena kanvas yang default ini terlalu kecil buat Bapak Bapak pengennya yang lebar-lebar Oke Jika sudah Kita tinggal mulai menggambar Nah, kali ini kita menggambar menggunakan 3D Shapers Pilih 3D Shapers Atau 3D Shapers Oke Lalu Lalu Eskrim yang akan Bapak buat adalah Eskrim Kone Jadi kita menggunakan Kone Atau Krucut bahasa Indonesia Kita pilih Kone Lalu kita Gambar Oke Nah Sudah selesai Kita putar Kone-nya Kita klik X-Axis Rotation Nah Kita putar sampai 180 derajat Nah, klik Lalu kita tinggal ubah posisinya Kone-nya kita turunkan Soalnya kita lalu menggambar Eskrim-nya di sini Oke, jika sudah Nah Ini kan Kone-nya warna biru Kita ubah dulu warnanya Kita pilih Edit Color Edit Color Lalu kita pilih Coklat Ya Nah Oke Kone-nya sudah jadi deh Oke, setelah sudah jadi Kita klik Sembarang saja Boleh di Asal di luar dari Wilayah yang Ada option-nya Jadi di putih-putihnya Jadi Kanvas yang kosong Nah, terus Setelah itu Kita tinggal gambar Eskrim-nya Nah Kita menggambarnya menggunakan ini Spare Itu adanya di 3D Sub-nya Jadi Spare atau Bula Nah Oke Lalu Di sini kan Bapak ingin Rasanya itu Vanila Jadi Bapak Menggunakan Ini Light Gray Atau abu-abu Tapi Menyala gitu Abu-abu menyala Kalau biasanya Misalnya Oke Nah Setelah itu kita buat Bula Boleh kita Atur dulu ukurannya Nah Jika sudah Kita tinggal Taruh di tengahnya Nah Di sini Lalu kita Posisinya Kita pastikan lagi Dia tuh Benar-benar sudah masuk Atau belum Dengan cara Mengenakan Z-axis position Nah Sudah itu Perhatikan Kalau dia di Ke Atas Itu dia akan Mundur Kalau dia Ini Dia akan Maju Jadi ini Fungsi dari Paling 3D Yang Paling Menurut saya Paling Efektif Menurut saya Paling Asik Paling Asik Itu bisa Dimundur Dimajuin Dia Bisa Dimundur Maju Oke Oke Nah Eskrimnya Seperti ini Aja Pak Enggak Kita coba Kita kasih Bola Cherry Di atasnya Kita menggunakan Bola Warna Merah Kita Buat Lagi Bola Nah Lalu Di atasnya Kita pastikan Dia ada Di tengah Nah Ini Bola Cherry Nah Kalau Cherry Kan Biasanya Ada tangkanya Kita Kali Bangkai Di atasnya Oke Ini Aja Ini Yang Ini Nah Thickness Kita Ukurannya Gak Usah Gede Gede Kita Pilih 20 PX Saja Lalu Kita Ngambar 20 PX Saja Masih Tebal Baga Ya Karena Masih Tebal Kita Dulu Menggunakan Dan tombol Backspace Lepas 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 Oke Karena Masih Tebal 20 Berarti Kita Buat 10 PX Saja Nah Oke Kita Coba Gambar Nah Oke Kalau Sudah Kita Tentang Ini Untuk Batang Biar Biar Ada Batang 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 Itu Serinya Nah Coba Kita Lihat Selerang Pake Sudah Ya Oke Seperti Itu Oke Kita Kita Juga Bisa Menaruh Kayak Semacam Astor Atau Poki Poki Kita Buat Menggunakan Ini Yang Lonjong Namanya Kapsul Lalu Kita Buat Warnanya Coklat Oke Kita Buat Seperti Ini Nah Oke Nah Lalu Kita Putar Sedikit Di Atas Ini Kita Tidak Colok Ke Dalam Mas Ini Nah Kita Lihat Lihat Lagi Sekarang Oke Nah Oke Begitu Cara Membuat Es Cream Con Kalian Juga Bisa Membuat Es Cream Yang Dimangkok Kalian Boleh Pilih Yang Hennis Pair Atau Setengah Likaran Kalian Buat Mangkok Nah Seperti Ini Oke Warnanya Apa Yang Enak Warna Yang Enak Itu Warna Kuning Boleh Kuning Aja Lalu Kita Jangan Lupa Untuk Di Putar Tuga Ini 100 Supaya Alah Aku Tidak Seperti Itu Nah Kita Kalau Di bawah Ini Ini Es Dimangkok Terus Kita Menggunakan Lagi 3D status Nah Sekarang Kita Buat Es Cream Menggunakan Ini Yang Tadi Ini Kita Akan Menggunakan Ini Untuk Menggambar Es Cream Yang Krim Banget Yang Es Cream Banget Kita Pakainya Amputi Aja Lagi Pake Es Cream Vanilla Aja Oke Kita Cara Buatnya Seperti Ini Kita Gambar Ini Kita Puter Nah Kita Puter Dulu Nah Oke Lalu Kita Centang Jadi Nah Baru Kita Puter Seperti Ini Nah Nah 90 Derajat Lalu Kita Taruh Di Di Atas Mangkot Coba Kita Lihat Dulu Lagi Pake Ini Ini Sudah Lihat Waktunya Belum Ya Oke Rupanya Kurang Besar Pada Lingkaran Jadi Kita Buat Lagi Yang Lebih Besar Lagi Oke Kita Pilih Lagi Jadi Kita Buat Yang Lebih Besar Lingkarannya Nah Coba Kita Buat Ini Kebesaran Ini Gak Bapak Oke Terlepas 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 Tadi Bapak Mau ulang Dulu Kita Hapus Dulu 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 Terlepas Tadi Jadi Ngejelek Nanti Kalau Misalnya Kita Hapus Dulu Oke Kita Ulang Kita Gambar Yang Ini Nanti Kita Pake Juga Tapi Belakangan Kita Gambar Yang Lebih Besar Dulu Emang Kalau Bikin Yang Creamy Creamy Ini Memang Lebih Susah Oh Itu Ada Batasnya Rupanya Jadi Tadi Bapak Kurang Sadar Oke Jadi Kita Tentang Kita Balik 90 Ajar Nah Dia Malah Kepin Cepin Tiduan Tadi Oke Nah Ini Buat Di Atasnya Nanti Ini Ini Yang Yang Pertama Paling Atas Dia Nah Kita Lihat Nah Kan Jadi Kelangan Ini Lebih Tebel Nah Wala Abis Sudah Gini Nah Bapak Tidak Menggunakan Mouse Ini Mouse Bapak Agir Rusak Jadi Buat Nya Tuh Pake Touchpad Yang Di Laptop Oke Nah Kita Buat Lagi Lingkaran Yang Lebih Kecil Lingkaran Yang Kedua Ini Kita Buat Lagi Menggunakan Tidak 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 Oke Kita Sekiranya Segini Oke Sudah Lalu kita Litar Lagi Lanjut Lanjut Kita Kita kasih juga cherry di SQM ini ya. Kita kasih cherry juga menggunakan bola warna merah. Ya Bapak, karena Bapak warnanya cuma putih-putih aja, jadinya kayak tadi nih. Harusnya kita kasih coklat ya, tapi gapapalah sudah telanjur warnanya putih. Oke, kita boleh juga kasih yang split itu dikasih toki. Coklat ya. Oke, kita masukkan ke dalam sini ya, kita colok. Oke, kita colok pengaruh. Oke. Kalian bisa-bisa menggunakan glasses untuk memberikan kreasi, misalnya mau dikasih coklat. Kita coba dulu ya. Semoga tidak gagal. Kita coba dulu ya. Semoga tidak gagal. Kita coba coba nih. Oke, kok kurang ini ya? Kurang apa? Kurang... Kurang terbaik. Tapi ya sudah lah. Oke. Demikian video kali ini. Maaf, karena mungkin gambarnya kurang-kurang terlalu bagus. Nah, jangan lupa kalian ikuti gambar-gambar-gambar ya. Dari sini boleh gambar di aplikasi yang menggunakan media retomik ataupun menggambar di kertas ya. Oke. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai gambarnya di save dulu. Di save past, ilmu itu di colok kita. Tinggal. Save. Oke. Nah, kalau sudah di save, kalian boleh kirim ke bapak hasil gambar kalian. Lalu, WhatsApp. Oke. Demikian video kali ini. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum.